Oke, apakah anda pernah melihat wajahnya? Hmm, iya dong Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Dan sekarang, aku mau bermain game Apa nih teman-teman? Hayo, game yang lagi viral nih teman-teman Akih Natal Oke teman-teman, aku akan melawan Akih Natal Untuk menebak 3 karakter ya teman-teman Karakter yang ada di youtube ataupun di tv Oke, siapakah itu? Oke, untuk yang pertama Aku sedang memikirkan Doraemon Apakah Akih Natal ini bisa menebaknya? Oke teman-teman, aku akan menjawab semua pertanyaannya Apakah dia berkelamin perempuan? Tentu saja bukan Tidak Oke, yang kedua Apakah dia orang Indonesia? Tidak Oke, sepertinya Hmm, lagi memikirkan ya teman-teman Dan yang ketiga Apakah dia terkenal karena sepak bola? Tentu saja tidak Dan yang keempat Apakah dia orang yang nyata? Hmm, tidak Ini hanya di televisi Apakah ia berambut hitam? Hmm, tidak ada rambutnya nih Berarti tidak Apakah ia punya rambut? Tidak Tidak punya rambut Apakah dia dari Mobile Legends? Hmm, tidak dong Apakah dia memakai celana? Aduh, pakai celana enggak ya teman-teman Hmm, pakai celana enggak ya? Kayaknya sih pakai celana Iya aja deh Oke, lanjut Supaya dia pusing Apakah karaktermu tinggal di air? Tentu saja tidak Apakah dia bisa berbahasa Jepang? Aduh, udah mulai ini teman-teman Iya Dia dari Jepang Oke, apakah karaktermu memiliki kekuatan super? Aduh, itu kantong ajaib Super enggak ya teman-teman? Kayaknya Enggak deh Enggak aja deh Apakah ia bertarung dengan pedang? Oh, tentu saja tidak Punyanya balik-balik bambu Oke, apakah dia masih bersekolah? Tidak Yang bersekolah kan Nobita Oke, lanjut Apakah karaktermu manusia? Bukan Dia itu robot Oke Apakah dia seekor kucing? Aduh, dia Kayaknya bisa nebak nih teman-teman Iya Dia seekor kucing Apakah dia berkaitan dengan Doraemon? Nah, itu dia Iya Oke, apakah dia bisa menebak teman-teman? Kayaknya sih bisa Dan Nah, saya sedang memikirkan Doraemon Aduh, benar sekali teman-teman Dan kukalah Oke, teman-teman Karakter yang kedua ini sangat sulit sekali Karena belum begitu terkenal Jadi teman-teman juga siap-siap juga Untuk menebaknya ya teman-teman Oke, apakah Anda pernah melihat wajahnya? Iya dong Siapa ya teman-teman? Apakah dia terkenal di TikTok? Kayaknya belum begitu terkenal deh Tidak Oke, lanjut Kerjain aja nih Oke, apakah dia punya kaki? Aduh, pastinya punya dong Punya tangan, punya kaki Oke, lanjut Apakah dia terkenal berkat game online? Hmm, kayaknya Iya deh Oke, lanjut Aduh, seru juga nih Oke, apakah terdebak teman-teman? Kita lihat Hmm, lanjut Ayo buruan Tapi si Akinator ini sudah mulai tersenyum nih teman-teman Tapi sambil merem Dia makin mikir dalam ya teman-teman Oke Mana nih lanjut? Ayo buruan Apakah dia berkaitan dengan game Free Fire? Tidak Oke, lanjut Apakah karaktermu bermain PUBG? Hmm, kayaknya tidak deh Tidak Oke, lanjut Apakah dia masih anak-anak? Hmm, masih anak-anak nggak? Ya, kayaknya sih bukan bojil Oke Tidak Apakah dia berambut panjang? Aduh, rambutnya panjang nggak ya? Kayaknya tidak deh Di karakternya tidak Tapi kadang rambutnya panjang Jadi, ku jawab mungkin Apakah rambutnya panjang berwarna coklat? Aduh, warnanya ganti-ganti nih Mungkin aja Oke, lanjut Apakah dia dikenal dekat dengan warna pink? Wah, pastinya dia paling suka warna pink Aduh, bahaya nih teman-teman Kayaknya bisa tertebak deh Oke, tapi kita lihat ya teman-teman Apakah dia berkaitan dengan Islam? Iya, dia beragama Islam Oke, ku jawab iya aja ya teman-teman Apakah dia pernah berpakaian seperti remaja wanita? Hmm, jawab apa ya teman-teman? Kadang sih seperti bocil Kadang seperti remaja Yaudah, mungkin aja deh Apakah dia selalu berambut panjang? Kadang pendek, kadang panjang Jadi, ku jawab Tidak aja deh Makin bingung dia Apakah dia memakai kostum pink? Tapi yang dipakai kostumnya itu bukan pink Jadi, ku jawab Tidak Lanjut Aduh, bolak-balik terus Oke, apakah dia berambut pendek? Hmm Jawab apa ya teman-teman? Tidak aja deh Tadi kan udah ditanyain Oke, ku jawab tidak ya teman-teman Apakah dia punya rambut panjang? Aduh Rambut terus ya teman-teman? Tidak aja deh Apakah dia jalan di atas dua kaki? Tentu saja iya Kan manusia Oke, teman-teman Apakah bisa menjawab karakter ini? Oke, yang tahu silahkan tebak ya teman-teman Apakah dia memakai sepatu? Pastinya pakai sepatu dong Dan itu adalah pertanyaan yang terakhir Apakah Akinator ini bisa menebak pikiranku? Teman-teman Putri Isti Wow Ternyata bisa nebak loh teman-teman Video keren banget Dia itu kreator game-nya PKXG Wow Bener sekali Akinator Memang luar biasa Padahal kan belum terkenal-terkenal amat Kok bisa ditebak ya teman-teman? Wow Keren banget Akinator Akinator memang keren Tapi dari tadi ku kalah terus nih teman-teman Ketebak terus nih Jadi ku mau main sekali lagi ya teman-teman Penasaran nih sama si Akinator Ternyata dia jenius juga Oke teman-teman lanjut Tebak karakter yang ketiga Ini adalah masih berhubungan dengan Doraemon ya teman-teman Apakah Akinator ini masih bisa menebaknya? Oke Untuk pertanyaan pertama adalah Apakah dia orang Indonesia? Tentu saja bukan Apakah dia dari suatu anime? Maksudnya animasi gitu Iya kalau animasi iya Oke lanjut Apalagi pertanyaannya Apakah karaktermu itu seorang wanita? Hmm bukan Dia seorang laki-laki Apakah ia berambut hitam? Hmm iya Dia berambut hitam Oke lanjut Seru juga nih Apakah karaktermu merupakan tokoh utama di dalam serial ceritanya? Hmm iya Dia tokoh utama bersama Doraemon Oke lanjut Apakah dia memakai topi? Hmm memakai topi enggak ya teman-teman Kadang pakai kadang enggak Tapi seringnya sih enggak pakai ya teman-teman Jadi aku jawab tidak Oke lanjut Apakah dia bisa bertarung? Hmm sepertinya tidak deh Karena dia sering dinangkalin teman-teman Kasian ya dia Oke lanjut Apakah tokohmu memakai kacamata? Aduh iya dia pakai kacamata Aduh teman-teman Sepertinya Akinator kita sudah curiga nih Apakah dia seorang polisi atau detektif? Tentu saja tidak Apakah dia memakai baju kuning? Aduh ini ketahuan nih teman-teman Asli nih ketahuan Iya dia pakai baju kuning Oke lanjut Pertanyaan ke dua belas Apakah dia berkaitan dengan Doraemon? Aduh ketahuan nih teman-teman Iya dia sahabatnya Doraemon Aduh kalah lagi nih teman-teman Memang Akinator itu pintar banget ya teman-teman Dia bisa baca pikiran kita loh teman-teman Hati-hati Tadi hipnotis loh Oke teman-teman Kita lihat jawabannya Apakah bener? Nobita Nobi Doraemon Iya bener sekali Akinator memang luar biasa Oke teman-teman Itulah dia videoku Bermain Akinator Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax